di suatu zaman dan pada suatu masa di sebuah bukit terdapatlah pertapaan yang bernama Lulutiba di sana terdapat orang yang sangat sakti mandraguna yang bernama Bambang Sukodadi hal ini diperoleh karena ketekunan dari Bambang Sukodadi dalam tapa dan laku sekaligus pelatih ilmu Bambang Sukodadi merupakan anak dari Kendrawa atau dalam Jawa dikenal sebagai Kendruwo Bambang Sukodadi merupakan sosok yang gagah berwibawa dan cekatan namun karena kesaktian yang dimilikinya Bambang Sukodadi menjadi sangat sombong dia suka sekali mencari lawan tanding untuk mengasah kesaktiannya dari banyaknya pertarungan tersebut Bambang Sukodadi tetap tidak terkalahkan kesaktian yang tidak terkalahkan ini membuat Bambang Sukodadi menjadi semakin sombong suatu ketika Bambang Sukodadi bertemu dengan Bambang Petro Panyukilan suatu ketika Bambang Sukodadi bertemu dengan Bambang Petro Panyukilan juga memiliki kesaktian yang luar biasa hingga belum ada yang mampu mengalahkannya karena sifat yang sama-sama angku membuat mereka ingin bertarung pertarungan tersebut terjadi dengan sangat dasyat dan hal ini menyebabkan luka mulai dari lebam dan berdarah yang terjadi pada kedua belah pihak hingga membuat mereka sama-sama cacat namun karena kesaktian yang dimiliki oleh mereka berdua hal tersebut tidak membuat mereka menjadi menyerah mereka terus bertarung hingga datangnya Semar dan Bagong kemudian Semar dan Bagong melerai mereka karena kesaktian Semar dan Bagong maka mereka pun sama-sama tidak dapat melawan dan mau saling mengalah Semar memberikan wejangan kepada mereka dan membuat mereka sama-sama menyadari kesalahannya kemudian mereka meminta untuk menjadi anak Semar dan terus bersama-sama dengan mereka setelah tersadar Gareng pun kembali kepada sifat dasarnya menjadi sosok yang baik dan suka menolong mata Gareng yang juling akibat pertarungan menunjukkan bahwa dia tidak suka melihat hal-hal yang buruk tangan yang patah melambangkan tidak suka mengamil hak orang lain dan kaki yang pincang melambangkan kehati-hatian dalam tindakan karena bentuk mereka sudah cacat maka mereka mengubah nama mereka Bambang Petruk Panyukilan menjadi Petruk dan Bambang Sukodadi menjadi Gareng mereka pun menjadi empat sahabat yang selalu hadir dalam waktu yang bersamaan Mereka dikenal sebagai Punokawan Punokawan kemudian menjadi guru dan pengasuh bagi Pandawa Lima Hal ini dilakukan karena kutuk sekaligus hukuman dari Sang Yang Tunggal kepada Semar bahwa Semar akan menjadi pengasuh bagi seluruh keturunan dari Batara Guru Punokawan juga dikenal mampu menyelesaikan kerumitan permasalahan yang terjadi dalam puncak kekacauan Mereka menjadi solusi yang sederhana, bijaksana, dan mengayomi Mereka selalu bersama dan memberikan kesegaran dalam kepenatan suasana Mereka selesa Mereka selamat menikmati Mereka selamat menikmati Terima kasih.